Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk siswa-siswi kelas 8 Madrasah Sanawiyah Kali ini kita akan membahas soal ulangan harian Bab kedua yaitu tentang Yaumiyatuna Soal pilihan ganda Berilah jawaban yang benar dengan menyilang huruf alif bak jim atau dal Nomor 1 Siswa itu bangun tidur pada jam titik-titik pagi Alif al-wahidah Bangun tidur itu Titik-titik pagi Jawabannya adalah yang bak al-rabi'ah jam 4 Nomor 2 Lihat gambar tersebut Mada tak malu Apa yang kamu lakukan Alif astaiqidhu Bak anamu jim astahimu dal ushalis subha Jawabannya adalah yang alif astaiqidhu Bangun tidur Nomor 3 Siswa itu berangkat ke sekolah pada jam titik-titik Alif asadisah laylan Jam 6 malam Bak asabi'ah subhan Jam 7 pagi Jim asadisah subhan Jam 6 pagi Atau dal asabi'ah tamaman Jam 7 tepat Jawabannya yang tepat adalah yang jim asadisah subhan Jam 6 pagi Nomor 4 Anak unadifu asnani bilfursyati Gambar yang tepat untuk kalimat di atas adalah Apakah alif Bak jim atau dal Anak unadifu asnani bilfursyati Membunyi arti Saya sedang menggosak gigi Dengan sikat gigi Jadi jawaban yang benar adalah Yang dal Nomor 5 Anak unadifu ilal hammami liastah himma Wa tantimu asnani Thumma ujafifasyari Mustahkiman Ujafifasyari Makna al-kalimah Allati tahta khotun Titik-titik Alif menggosak gigi Bak naik kendaraan Jim menonton TV Dal mengeringkan rambut Yang bergaris bawah Ujafifasyari Mempunyai makna Yang dal Mengeringkan rambut Soal nomor 6 Al-jumlatul ismiyatu Sohi hadduhiyah Jumlah ismiyah yang benar adalah Alif Al-mudarrisatu Tu'allimu talamida Bak Huwa yastaik idu minan naumi Jim Tusalli aisyah al-mahriba Dal Yak ra'ul qur'anat talibu Jawabannya adalah Yang Alif Ataupun Bak Karena kedua-duanya Diawali dengan isim Atau kata Benda Soal nomor 7 Al-jumlatul fi'liyatu Suhihatuhiya Jumlah fi'liyah yang benar adalah Alif Al-mudarrisatu Tu'allimu talamida Bak At-talibu yastaik idu minan naumi Jim Yak kulu Ahmad ar-ruzza Dal Hadha Talibun Mahirun Jawaban yang benar adalah Yang jim Yak kulu Ahmad ar-ruzza Diawali dengan fi'il Yaitu Yak kulu Delapan Yasta'iru talibul kitabah Fil maktabati Kedudukan kata yang bergaris bawah adalah Alif Al-fi'lu Ba' Al-fa'il Jim Muptada Kita lihat struktur kalimat tersebut Diawali dengan yasta'iru Yasta'iru adalah fi'il Jadi kalimat tersebut berupa jumlah fi'liyah Struktur jumlah fi'liyah adalah fi'il dan fa'il Maka yasta'iru bergaris bawah berkedudukan sebagai alif Al-fi'lu Nomor sembilan Al-ustadhu hasan Yat rusu tersal fikha Kedudukan kata yang dikaris bawah adalah Alif Al-fi'lu Ba' Al-fa'il Jim Muptada Del Khabar Kalimat tersebut Diawali dengan isim al-ustad hasan Sehingga kalimat tersebut termasuk jumlah ismiyah Struktur jumlah ismiyah adalah muptada khabar Jadi yang terusu kata yang bergaris bawah Kedudukannya adalah sebagai dal khabar Nomor sepuluh Hassan Yerji'u minal madrasati fi'il sa'atil wahidati wanis fi duhron Terjemahan yang tepat adalah Alif Hassan pergi dari sekolah pada jam 1 lebih 30 Bak Hassan pulang dari sekolah pada jam 1 lebih 30 siang Jim Hassan istirahat di sekolah pada jam 10 lebih 30 siang Dal Hassan sholat pada jam 1 lebih 30 siang Jawaban yang benar untuk terjemahan kalimat tersebut adalah Hassan pulang dari sekolah pada jam 1 lebih 30 siang Soal isai Bacalah teks berikut untuk mengerjakan soal nomor 11 dan 12 Ismi Hassan namaku Hassan Anatoly pun fil madrasatil mutawasitotil islam ya Saya siswa di MTS Astai kitu Di saatir robiah Warubai sobahan Saya bangun tidur pada jam 4 lebih 15 menit pagi Aku berbudu lalu sholat subuh di masjid berjamaah Dan setelah sholat aku membaca Al-Quran Atau mengulang beberapa pelajaran Dan setelah itu Aku mandi di kamar mandi Kemudian aku sarapan pada jam 6 pagi tepat Dan setelah itu Aku berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki pada jam 6 lebih 15 menit Pertanyaan nomor 11 Fi ayi saatin yastai kitu Hassan Pada jam berapa Hassan bangun tidur Jawaban sesuai dengan teks adalah Yastai kitu Hassan Fi saatin robi'ati Warubai sobahan Hassan bangun tidur pada jam 4 lebih 15 menit pagi 12 Apa yang Hassan lakukan setelah sholat subuh Pada teks tersebut Dapat diketahui jawabannya adalah Jadi setelah sholat subuh Hassan membaca Al-Quran Atau mengulang beberapa pelajaran Rubalah kalimat berikut ke dalam jumlah fi'liyah Nomor 13 At-tolibu yak ra'ud-durusa fil-fasuli Jika dirubah ke dalam jumlah fi'liyah Menjadi yak ra'u at-tolibu ad-durusa fil-fasuli Nomor 14 Aisyah tatanawalul futuro ma'a usratiha Jika dirubah ke dalam jumlah fi'liyah Menjadi Tatanawalu Aisyah al-futuro ma'a usratiha Terjemahkan ke dalam bahasa Arab Nomor 15 Apakah kamu lakukan Aku bangun tidur Terjemahkan ke dalam bahasa Arab Yang adalah Mada tak malu Ana astai kidu minan naumi Demikian perbahasan soal pulangan harian kelas 8 Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjemahkan ke dalam bahasa Arab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjemahkan ke dalam bahasa Arab